Pemberontakan Taipeng jelit 15. Malam itu diadakan pertemuan untuk merundingkan urusan besar itu dan tanpa disengaja, Han Leng menjadi saksi peristiwa yang amat penting ini, yang merupakan sumbu pertama yang menyulut api peperangan antara laskar rakyat melawan Taipeng dia. Apakah mereka tidak datang semua enghwi bertanya mereka? Aku hanya bertemu dengan seorang saja. Bukankah dia berpakaian serba putih benar, akan tetapi dua orang pembantunya berpakaian bisa, seperti pakaian kul yang memikul barang-barangnya. Dia menyamar sebagai seorang pelancong kebetulan saja aku bertemu dengan mereka di luar pintu gerbang kota raja, sebentar lagi tentu dia akan datang, kata pula Pek Gan Lokai. Mendengar ini Han Leng yang merasa semakin tertarik, tahu bahwa saatnya telah tiba untuk muncul. Dia dengan hati-hati merangkak kembali ke atas wuungan bangunan samping kuil itu, dan meloncat keluar dari tembok kuil dan dengan jalan memutar dia mengempiri pintu depan. Tiba-tiba bermunculan empat orang penjaga yang menfadangnya siapa engkau bentak mereka. Han Leng tersenyum mengeja kalian tentu siapa aku, jawabnya, katakan saja kepada Pek Gan Lokai bahwa aku si baju putih telah datang memenuhi undangannya, seorang di antara para penjaga segera melapor dan setelah mendapat jawaban dari Pek Gan Lokai yang mempersilahkan tamunya masuk, Han Leng diperbolehkan masuk dan dikawal oleh para penjaga menuju ke ruangan di bangunan induk. Sepasang Mat Johon Leng menjadi agak silau ketika penerangan lampu menyambutnya di ruangan itu. Sembilan pasang metode dari mereka yang hadir di dalam ruangan itu menyambutnya dan memandangnya penuh perhatian. Tiba-tiba Eng Hoi meloncat dari atas tikar, berdiri menghadapi Han Leng dan berseru dengan suara galak Lokai, dia ini bukanlah si pakaian putih yang menjadi wakil orang kulit putih itu mendengar ucapan Eng Hoi, semua orang terkejut, terutama sekali lima orang yang menjadi tuan rumah seorang yang mukanya hitam, teman Pek Gan Lokai yang berjuluk Harimau Muka Hitam, sudah meloncat dan menghadapi Han Leng, siap untuk menyerang, hanya tinggal menunggu komando di pengemis buta. Pek Gan Lokai juga bangkit berdiri dan menudingkan tongkatnya kepada Han Leng. Engkau berpakaian putih dan datang dari kota reja. Pertanyaan yang pernah diajukan ini diulang kembali sehingga Han Leng merasa geli benar, akan tetapi engkau buta bagaimana bisa tahu dan engkau metu-metu dari orang kulit putih yang dikirim kesini? Siapa bilang aku metu-metu? Ingat, orang tua, kita saling bertemu di pintu gerbang Losmen dan engkau yang mengundangku kesini, dan aku, selaka, dia tentu metu-metu, taip pengenghungi yang sejak tadi merasa curiga, mementak marah. Han Leng merasa mendongkol aku bukan metu-metu siapapun juga, akan tetapi Harimau Muka Hitam yang berada dekat di depannya, mementak, orang muda, menyerahlah engkau dan tangannya yang berjari besar dan membentuk cakar Harimau itu telah menambar ke arah pundak Han Leng untuk mencengkeram dan menangkap tentu saja Han Leng tidak sedih ditangkap, dan dengan sedikit miringkan tubuhnya saja dia sudah dapat menghindarkan terkaman itu tempat gila apa sih ini? Tanpa dosa, tanpa perkara, aku diundang ke sini tengah malam, dan begitu muncul, aku hendak ditangkap. Enak saja Han Leng mengomel walaupun dia tahu bahwa dia dicurigai sebagai metu-metu, taipeng. Agaknya percuma saja dia menyangkal dan mestinya dia melarikan diri saja dan tidak mencampuri urusan mereka. Akan tetapi melihat orang-orang ini, terutama munculnya Tio Eng Hoi, membuat hatinya tertarik dan orang-orang ini tentu memiliki ilmu silap tinggi, maka dia pun ingin sekali menguji kepandayan mereka tak perlu bersandiwara, engkau tentu metu-metu, taipeng si muka hitam kini menerjang lagi, lebih hebat dari tadi karena dia merasa penasaran betapa mudahnya pemuda itu tadi mengelak dari sambaran cengkeraman tangannya. Kini dia memajukan kaki kanan yang masih membentuk cakar harimau, mencakar ke arah muka Han Leng sedangkan tangan kiri menyusul dengan tusukan jari terbuka ke arah perut pemuda itu. Gerakannya cepat dan juga mengandung tenaga yang amat berbahaya bagi Han Leng. Namun, pemuda ini bersikap tenang saja, hanya nampak kedua tangannya bergerak cepat bukan main dan tiba-tiba sehari mau muka hitam itu mengeluarkan seruan kaget, kedua lengannya lumpuh karena disambar jari jari tangan yang menotok jalan darah di atas siku dan selagi kedua lengannya tergantung lemah tak berdaya, Han Leng mengirim tendangan dan tubuh yang tinggi besar itu pun terbanting roboh. Melihat ini, tiga orang yang lain terkejut dan mereka sudah berlomcatan bangun, akan tetapi tiba-tiba pek, Gan Lokai membentak mundur. Biar aku yang menghadapinya biarpun matanya buta, namun sekali menggerakkan kaki, pengemis buta itu telah berada di depan Han Leng. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa lihainya kakek ini dan Han Leng pun tidak berani memandang ringan orang muda, siapakah sebenarnya engkau? Kalau benar gagah, mengakulah saja bahwa engkau metu-metu, taipeng Han Leng menarik napas panjang, hatinya kesalpek, Gan Lokai, engkau seorang tua yang sudah buta, sebetulnya harus dikasihani, akan tetapi sikapmu malah membuat orang jengkel. Tanpa dosa, ketika keluar dari Losmen, engkau mencoba untuk menjegal kakiku, kemudian engkau bertanya apakah aku berpakaian putih dan datang dari kota raja. Karena memang pakaian ku putih dan datang dari kota raja, tentu saja aku benarkan. Dan engkau mengundang aku datang di tengah malam begini di sini, akan tetapi hanya disambut serangan hem, siapa percaya omonganmu? Engkau mencurigakan dan lihai. Siapakah engkau sebenarnya aku seorang perantau biasa, namaku Gan Hon Le, dia tentu metu-metu, taipeng tiba-tiba seorang di antara tiga utusan pangeran kung berseru. Kami pernah mendengar tentang dia. Dia pernah menyelamatkan keluarga kaisar ketika melarikan diri ke Yehol, akan tetapi kemudian dia kurang ajar dan kabarnya hendak membunuh ibu suri kedua. Dia buronan kami dan tentu metu-metu, taipeng. Bagus, menyerahlah, orang muda katapet dan lokai. Kakek ini yang pada saat ini terpaksa harus berbaik dengan orang kulit putih dan kerajaan, mendengar betapa pemuda ini pelarian dan buruan tentara kerajaan, hendak mendatangkan kesan baik dengan ikut menangkapnya. Aku tidak sudi menyerah kepada siapapun. Hon Le balas membentak, marah sudah. Dia pun ingin menguji kepandaian kakek buta yang agaknya amat berkuasa di antara para tokoh yang hadir. Kalau begitu, sambutlah tongkat kupet dan lokai menyerang. Tongkatnya yang butuh dan tidak berapa besar itu menyambar dengan cepat, berubah menjadi sinar hitam yang mengeluarkan suara angin bersihutan. Namun, Hon Le dapat cepat mengelak. Ketika tongkat itu membalik dan menyambar lagi bertubi-tubi sampai tujuh kali, Hon Le tetap mengelak ke sana-sini. Namun, tongkat itu menyambar terus. Ketika tongkat menyambar dengan tusukan ke arah dadanya, Hon Le tidak lagi mengelak melainkan menangkis dengan totokan ke arah pundak kanan dengan maksud agar kakek it melepaskan tongkatnya. Akan tetapi dia terkejut. Kakek itu tidak mengelak dan ketika totokannya mengenai pundak, ujung jarinya bertemu dengan daging yang demikian keras dan licin sehingga totokannya meleset dan pada saat itu tongkat sudah menyambar lagi, menghantam ke arah kepalanya. Hon Le melompat ke belakang dan kini dia tidak berani main-main lagi. Kakek ini ternyata lihai bukan main dan ketika dia balas menyerang, kakek itu seperti memiliki metu yang awas saja, tahu ke arah mana lawan mengirim serangan sehingga dia dapat mengelak atau menangkis dengan totokannya. Hon Le mulai merasa khawatir, dia telah memasuki guha harimau yang penuh dengan harimau-harimau yang galak dan berbahaya. Baru kakek buta ini saja demikian lihainya, kalau mereka semua maju mengeroyok, dia bisa celaka. Maka, dia pun tidak ingin memperpanjang perkelahian itu. Ketika kakek itu menghantamkan lagi tongkatnya, Hon Le menanti sambil mengerahkan tenaga hikangnya, lalu menyambut tongkat itu dengan dorongan kedua tangannya sambil mengeluarkan bentakan nyaring, menggunakan ilmu Sinhou Hoken, yaitu semacam ilmu serangan melalui suara yang dapat menguncangkan jantung lawan meskakek buta itu terpental ke belakang, tubuhnya tergerar oleh suara melengking yang dikeluarkan oleh Hon Le dan tangkisan pemuda itu amat kuat. Melihat ini, Tio Eng Hongi sudah menerjang ke depan dan tangannya menampar ke arah leher Hon Le. Melihat tamparan yang demikian cepat dan mendatangkan angin pukulan berat, Hon Le menangkis sambil mengerahkan tenaga untuk mengundurkan lawan yang kelihatannya juga amat lihai ini. Hidup keduanya terkejut dan keduanya terdorong ke belakang. Hon Le terbelalak memandang kiranya gadis ini lebih kuat senkangnya dibandingkan kakek buta. Sungguh seorang lawan yang berat. Kini tahu-tahu gadis itu telah memegang tongkat pendek seperti pedang, kemudian menyerangnya kalang kabut dengan kecepatan yang membuat Hon Le menahan nafas. Dia pun mengerahkan ginkangnya untuk mengimbangi kecepatan gerakan gadis itu. Orang-orang lain termasuk kakek buta yang mengikuti perkelahian itu dengan telinganya menjadi kagum. Sungguh kedua orang muda itu merupakan lawan yang amat cepat gerakannya dan seimbang kekuatannya. Mereka semua tidak tahu bahwa kedua orang muda itu adalah cucu-cucu murid dari dua di antara empat racun dunia. Han Le memainkan ilmu silat tangan kosong Inggo Heng Lian Hoat yang menjadi ilmu dari Tian Tok, sedangkan Ing Hoi memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat Cui Beng Hek Pang, tongkat hitam pengejar nyawa, dari Te E Tok. Melihat betapa gadis yang mereka andalkan agaknya tidak dapat dengan cepat merobohkan pemuda baju putih itu, Pek Gan Lokai menggerakkan tongkatnya kembali membantu Ing Hui bahkan empat orang kawannya juga siap-siap melakukan pengeroyokan, sedangkan tiga orang utusan dari Pangeran Kung sudah gatau tangan pula untuk ikut terjun dan membantu menangkap Mat Mat Lai Peng Yang Lihai itu. Ketika Pek Gan Lokai maju dengan tongkat panjangnya, Han Le masih mampu mempertahankan diri menghadapi pengeroyokan gadis dan kakek itu. Akan tetapi ketika empat orang pembantu Pek Gan Lokai maju, sedangkan tiga orang utusan kota raja siap-siap pula dan dari luar berdatangan belasan orang anak buah Pek Gan Lokai Yang tadi melakukan penjagaan, Han Le mulai merasa terkepung ketat dan keadaannya berbahaya. Dia tidak melihat lubang untuk meloloskan diri kecuali memelah diri mati-matian sambil mencari kesempatan untuk membalas serangan lawan. Keadaan Han Le sungguh terancam bahaya. Biarpun dia seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi, namun para pengeroyoknya juga orang-orang yang amat lihai. Baru tingkat kepandayan Eng Hui saja sudah hampir mengimbanginya, apalagi di situ terdapat Pek Gan Lokai yang juga tangguh sekali dan para pembantunya yang cukup lihai. Kalau keadaannya sudah mengancam benar dan tidak ada jalan keluar lagi, terpaksa ada akan mencabut pistolnya dan mempergunakan senjata itu untuk meloloskan diri, pikirnya dar-dar-dar, tiba-tiba terdengar ledakan keras tiga kali dan nampak asap di luar ruangan. Tiga orang penjaga roboh tewas seketika dan semua orang menghentikan perkelahian, terkejut memandang keluar dan ternyata ruangan itu telah terkepung oleh puluhan orang pasukan Taipeng yang diantaranya ada yang memegang bedil. Pasukan itu dipimpin oleh dua orang laki-laki berusia hampir 50 tahun, seorang tinggi kurus bermuka pucat, dan yang seorang lagi tinggi besar bermuka merah. Mereka ini bukan lain adalah Tiat Pikimuan, Lutung Emas Berlengan Besi, dan Seng Jin Sintou, Maling Sakti Dewa, dua di antara tokoh-tokoh sesat yang menjadi pembantu kanan Ong Siu Choan, Raja dari Taipeng orang muda, Engkau hebat juga, kata Tiat Pikimuan kepada Han Le, senang melihat pemuda itu tadi dikeroyok oleh orang-orang yang dia tahu adalah pimpinan Laskar Rakyat yang memusuhi Taipeng. Akan tetapi Han Le mengerutkan alisnya dan tidak menjawab, walaupun kedatangan orang-orang Taipeng itu telah menyelamatkannya, haha, tekan Lokai, Engkau Jebel Tua Bangka berani mengadakan pertemuan di sini untuk menentang Taipeng, ya, dan kalian bersekutu dengan orang-orang bule yang berhati palsu itu untuk mengeroyok kami? Haha, tentu kalian sedang menanti datangnya mereka ini, bukan dia memberi isyarat dan anak buahnya mendorong tiga orang yang terjatuh ke lantai ruangan itu, seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang berpakaian serba putih, dan dua orang berpakaian sebagai kuli mereka ini matemata orang kulit putih yang kalian tunggu-tunggu? Hahaha, orang-orang kulit putih telah mengkhianati kami. Lihat, inilah hukuman bagi mereka dan kalian pun seorang demi seorang, kecuali si baju putih ini yang tidak memusuhi kami, akan menerima hukuman yang sama dia memberi isyarat lagi ke belakang dar. Dar. Dar tiga kali bunyi tembakan, asap mengepul menggelapkan ruangan itu dan tiga orang matemata orang kulit putih itu pun roboh mandi darah, menggelap persekarat. Kesempatan selagi ruangan penuh asap itu dipergunakan oleh yang memutar tongkatnya, merobohkan empat orang anggauta pasukan Taipeng di sebelah kiri dan meloncat keluar dari ruangan. Juga pek, gan loke dan teman-temannya memutar senjata menghadapi pasukan Taipeng, mengamuk untuk meloloskan diri. Tiga orang utusan dari kota raja juga terpaksa membelah diri dan mencari jalan keluar. Terjadilah pertempuran yang kacau di dalam ruangan itu. Hanleh hanya berdiri di pojok, merasa ragu karena dia tidak tahu harus membantu siapa. Dia tahu bahwa pek, gan loke dan teman-temannya itu adalah para pejuang rakyat yang hendak menentang Taipeng, sedangkan gadis yang tadi disebut Nona Tioeng Hui oleh si pengemis buta jelas adalah utusan dari Suhengnya, yaitu Li Hang Chang yang sekarang telah menjadi Beng Cu atau pemimpin rakyat yang berjuang. Tiga orang itu adalah utusan dari kerajaan Mang Cu. Dia tidak mau membantu kedua pihak, juga dia merasa ragu-ragu untuk membantu orang-orang Taipeng, sebelum kedudukannya jelas di dalam kerajaan baru yang dipimpin oleh Ong Siu Choan, bekas Suheng Mendi yang ayahnya itu. Maka dia pun tidak mencampuri perkelahian itu. Perkelahian itu berjalan dengan seru dan kakek pengemis buta itu memang lihai bukan main. Demikian pula tiga orang utusan dari kota raja. Itu pun lihai sehingga banyak pula anak buah Taipeng yang roboh oleh mereka dalam perkelahian yang campur aduk itu, di mana pengeroyokan dilakukan secara tacau, tidak mungkin lagi bagi para pemegang bedil untuk mempergunakan senjata api mereka, karena kalau hal ini dilakukan, banyak sekali bahaya akan mengenai tubuh teman sendiri. Akan tetapi, pasukan Taipeng itu terlalu banyak jumlahnya, dan dua orang yang memimpin pasukan itu, yaitu Tiat Pikin Wan dan Seng Jin Sintou, juga bukan orang sembarangan, melainkan tokoh-tokoh keng ou yang lihai dan banyak pengalaman. Akhirnya, Tek Gan Lokai berhasil lolos keluar bersama seorang pembantunya, sedangkan tiga orang pembantunya yang lain tewas. Di pihak tiga orang utusan kota raja, juga hanya dua orang saja lolos sambil membawa luka, sedangkan seorang lagi roboh dan tewas. Tio Eng Hoi sudah lolos lebih dahulu sejak tadi. Setelah pertempuran berhenti, Tiat Pikin Wan dan Seng Jin Sintou lalu menghadapi Hon Le dan Tiat Pikin Wan yang tadi sudah melihat kelihayan pemuda ini dan memujinya, kini bertanya dengan alis berkerut orang muda, tadi engkau dimusuhi mereka, dikeroyok dan hendak dibunuh. Mengapa setelah kami muncul membantumu engkau malah diam saja dan tidak mau membantu kami merobohkan mereka? Lihat, di antara anak buah kami banyak yang tewas dan terluka, sedangkan mereka banyak yang lolos, Hon Le memandang kepada orang tinggi kurus itu dengan sikap acuh, lalu menjawab senaknya aku tidak mengenal kalian, mengapa aku harus membantu dalam pekelahian itu akan tetapi kau dimusuhi mereka? Benar, karena aku disangka matematel, Taipeng, dan kami adalah tokoh-tokoh pimpinan pasukan Taipeng. Kenapa engkau yang kami tolong malah tidak mau membantu kami kini Seng Jin Sintou menjelah? Hon Le memandang orang tinggi besar itu penuh perhatian beberapa saat lamanya sebelum dia menjawab kalian bukan menolongku. Kalian adalah orang-orang Taipeng dan tentu saja kalian memusuhi mereka yang menentang Taipeng. Akan tetapi aku? Aku mereka serang karena mereka menyangka aku seorang matematel, Taipeng. Padahal aku bukan matematel, Taipeng. Kalau sudah jelas kedudukanku di Taipeng, tanpa diminta lagi tentu tadi aku sudah membasmi mereka tiapikimwan dan Seng Jin Sintou saling pandang. Orang muda ini lihai, hal itu dapat mereka saksikan tadi ketika pemuda ini dapat bertahan dikeroyok oleh demikian banyaknya orang lihai. Namun, mengeluarkan kata-kata bahwa dia mampu membasmi mereka, sungguh amat sombong. Pe, Gan Lokai dan kawan-kawannya tadi amat lihai, dan pemuda itu dikeroyok banyak orang tentu hanya mampu membelah diri saja, mana mungkin membasmi mereka? Dapat meloloskan diri pun sudah untung hem, orang muda. Musuh-musuhmu tadi amat lihai, bagaimana engkau seorang diri, kalau tidak ada petolongan kami, akan mampu membasmi mereka? Tanya tiapikimwan sambil tersenyum mengejek dengan kedua tanganku, kalau aku mau, aku dapat membasmi mereka tadi. Hawap Hanli sejujurnya, bukan dengan maksud untuk menyombongkan diri. Jawaban ini membuat tiapikimwan menjadi penasaran sekali orang muda, engkau boleh jadi memiliki ilmu selat yang tinggi, akan tetapi tidak mungkin dapat membasmi banyak orang pandai yang mengepung dan mengeroyokmu demikian ketat. Andai kata kami ini musuh-musuhmu dan kini mengetungmu, bagaimana mungkin engkau dapat membasmi kami tiapikimwan memberi isyarat dan 20 orang pasukan telah mengetungnya, di antara mereka ada pula yang menodongkan bedil. Dua orang anak buah li songkim itu pun sudah menodongkan senjata maisung masing dengan sikap mengeroyok Hanli. Akan tetapi mereka tersenyum dan tahu lah Hanli bahwa mereka memang hanya main-main atau ingin mengujainya saja. Dia pun tersenyum. Tidak benar sama sekali katanya dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat, tahu-tahu dia telah berada di belakang tubuh tiapikimwan, mencengkeram leher bajunya dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan menekankan mulut pistol kecilnya di lambung pemimpin pasukan type peng itu. Semua lempar senjata atau pimpinan kalian ini akan mati di ujung pistol ku ledih dulu bentaknya. Semua anak buah type peng terbelalak. Mereka tidak berani menyerang karena tubuh pemuda itu terlindung oleh tubuh tiapikimwan, sedangkan perwira tinggi kurus ini pun terbelalak karena sama sekali tidak dapat mengikuti gerakan pemuda baju putih, bahkan tidak melihat bagaimana pemuda itu tahu-tahu telah mencabut sebuah pistol. Pasukan itu masih ragu-ragu, dan tiba-tiba Hanley berkata lagi kalian masih belum yakin akan kemahiranku menembak pistol kecil ini. Lihat dua ekor cecak di atas itu, dan dia pun cepat sekali menggerakkan tangan kanannya yang memegang pistol dar. Dar semua orang memandang dan mereka terkejut dan kagum bukan main melihat jatuhnya dua buah kepala cecak yang tubuhnya sudah hancur di langgar pistol. Hanley melepaskan cengkeramannya pada loher baju tiapikimwan, dan pistolnya telah lenyap lagi seperti disulap saja dan kini dia menghadapi dua orang tokoh Taipeng itu dengan sikap tenang, sama sekali tidak memperlihatkan kebanggaan karena perbuatannya tadi bukan untuk membanggakan kepandaian melainkan untuk mendatangkan kesan agar terpandang oleh orang-orang Taipeng. Dua orang itu sejenak terbelalat, kemudian bertepuk tangan memuji, diikuti oleh para anggauta pasukan mereka yang merasa kagum sekali bukan main. Orang muda perkasa, engkau bukan hanya pandai ilmu silat, bahkan ahli memainkan senjata api pula. Siapakah namamu, orang muda namaku Gan Honley? Ah, benar. Tadi aku merasa sudah mengenalnya. Dia adalah murid keponakan dari raja kita terdengar teriakan seorang prajurit yang usianya sudah 40 tahun. Prajurit ini pernah menjadi prajurit pengawal dan dia pernah melihat Honley ketika dia bersama ibunya tinggal di istana Ong Siul Choan. Mendengar ini, terkejutlah dua orang perwira itu mereka mengenalkan kekerasan hati Raja Ong Siul Choan terhadap anak buah yang bersalah dan mereka tadi bersikap kurang hormat kepada murid keponakan raja itu. Benarkah? Engkau murid keponakan raja kami tanya tiat pikimuan. Han Le mengangguk benar, mendiang ayahku adalah sete dari Seribaginda Raja Ong Siul Choan, dua orang itu segera memberi hormat dengan sikap merendah, diikuti pula oleh anak buah mereka harapkan tai hiap sudi memaafkan kami yang tidak tahu dan tidak mengenal tai hiap. Marilah kami mengiringkan tai hiap untuk menghadap Seribaginda di istana, Han Le mengangguk. Memang dia berniat untuk menghadap supeknya yang kini telah menjadi raja itu. Dahulu supeknya bersikap baik terhadap dia dan ibunya, dan kini, selagi dia kehilangan pegangan, sebaiknya kalau dia menghambakan diri kepada Raja Taipeng itu. Bukankah dengan membantu Taipeng meruntuhkan kekuasaan penjajah mancu, sama saja dengan garis tujuan yang pernah diperjuangkan mendiang ayahnya, yaitu menumbangkan kekuasaan penjajah mancu, untuk apa dia membantu kedua suhengnya yang kini menjadi pimpinan rakyat itu. Mereka agaknya telah menyeleweng, melakukan persekutuan dengan pemerintah mancu. Kaki tangan Li Song Kim yang merupakan pasukan rahasia. Walaupun Li Song Kim dan kaki tangannya bekerja membantu pemerintah Taipeng, bahkan Li Song Kim kini menjadi kaki tangan Ong Siu Choan, dan kekasih dari Kiki atau Tengki Permaisuri dari Raja Taipeng itu, namun Li Song Kim dan kaki tangannya merupakan kelompok rahasia tersendiri yang memiliki gerakan cepat, penuh rahasia, dan teratur sekali. Oleh karena itu, walaupun mereka mengajak Han Lei sebagai seorang tamu kehormatan pergi ke istana menghadap Sri Baginda Raja, namun Dambiam Tiat Pi Kim Wan dan Seng Jin Sintou tekah mengutus seorang kepercayaan untuk lebih dulu pulang ke Nan King dan menyampaikan laporan kepada Li Song Kim tentang peristiwa yang terjadi di kota Tsusian di perbatasan itu, dan tentu saja tentang Gan Hon Lei yang kini ikut bersama pasukan untuk pergi menghadap Sri Baginda. Mendengar laporan itu, Li Song Kim langsung saja pergi menghadap Raja Ong Siu Choan, dan bersama Permaisuri Tengki mereka lalu membicarakan pemuda itu tidak disangka bahwa anak itu kini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang liai, kata Ong Siu Choan sungguh menguntungkan sekali kalau dia mau menyumbangkan tenaga membantu kita. Dia harus diterima dengan baik, disenangkan hatinya dan diberi kedudukan tinggi sesuai dengan kepandainya, akan tetapi, walaupun pendapat paduka itu benar sekali, namun hamba kira sebaiknya kalau paduka lebih dahulu menguji sampai di mana tingkat kepandainya, dan apakah dia memang cukup lihai untuk diangkat menjadi pembantu paduka yang boleh diandalkan, kata Li Song Kim, bagaimanapun juga sudah memandang pemuda itu sebagai calon saingannya. Raja Ong Siu Choan tersenyum lebar, sepasang matanya yang mempunyai sinar aneh itu mencorong, wajahnya berseri menunjukkan bahwa hatinya bergembira saat itu tentu saja dia pandai sekarang. Anak itu memang berbakat, dan lupakah engkau kepada si muka buruk yang mengaku metu-metu orang kulit putih dan yang telah menukar Hanle dan ibunya dengan 200 pucuk bedil itu? Ha, dia itu ternyata telah merampas senjata-senjata itu dari metu-metu yang sesungguhnya, dan dia itu lihai sekali. Agaknya Hanle menerima ilmu silat dari orang rahasia itu, betapapun juga, kita harus berhati-hati, kata Tengki kita ingat siapa orang tua anak itu. Ayahnya adalah seorang pemberontak yang gigih, dan siapa tahu dia pun condong untuk bersekutu dengan para pemberontak yang dipimpin oleh Li Hang Chang dan Ceng Kok Hon itu. Dan ingat pula siapa ibunya. Seorang wanita kulit putih. Tidak akan mengherankan kalau diam-diam kini dipergunakan oleh orang kulit putih untuk mengamat-amati kita, Raja itu mengangguk-angguk. Dia merasa girang mendengar usul-usul dari permaisurinya dan tangan kanannya itu, dan makin yakirlah hatinya bahwa mereka berdua inilah sesungguhnya pembantu-pembantunya yang paling setia dan boleh diandalkan. Ong Siu Chuan bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu apa yang telah terjadi antara kedua orang ini, apa yang mereka lakukan di belakang punggungnya. Biarlah, pikirnya. Dia tidak membutuhkan lagi Tengki sebagai istri atau kekasih, untuk itu dia dapat menguasai setiap orang wanita muda cantik yang disukainya. Dia membutuhkan Tengki sebagai sekutu, sebagai pembantu dan dia melihat bahwa Tengki amat berguna untuk mengikat Lee Song Kim. Biarlah mereka itu berjinah sesuka hati mereka, sepuas hati mereka, karena hal ini merupakan kelemahan mereka yang menjadi senjata baginya untuk menundukkan mereka berdua selama ada kalian berdua membantuku, hatiku akan selalu tenang. Sebaiknya kalian berdua rundingkan bagaimana untuk menghadapinya, Lee Chiang Kun, engkau bertugas untuk menguji kepandayan Gan Hon Le itu, dan kalian berdua atur saja siasat untuk menguji kesetiaannya. Nah, tinggalkanlah aku sendiri, aku hendak bersembahyang dan menghadap Bapak di surga untuk memohon petunjuknya, Tengki dan Lee Song Kim saling lirik, kemudian mengundurkan diri karena Raja itu selalu mempergunakan alasan yang sama kalau hendak menyendiri, dan untuk melakukan apa saja di luar tahu permaisurinya atau orang lain, kecuali yang dikehendakinya. Ketika mereka keluar dari dalam ruangan itu, Lee Song Kim berbisik, apakah dia tahu akan hubungan antara kita Tengki tersenyum? Kau kira dia bodoh? Tentu saja dia tahu, Aih Wajak Song Kim berubah agak pucat. Tengki menggandeng tangannya dan menariknya memasuki sebuah di antara kamannya pribadi setibanya di dalam, ia menutup daun pintu dan merangkul leher kekasihnya itu jangan khawatir. Dia sudah tidak membutuhkan aku sebagai istri atau kekasih lagi. Masa itu sudah lama berlalu. Dia hanya membutuhkan aku sebagai sekutu dan pembantu yang setia, mereka berdua tenggelam ke dalam kemesraan di dalam kamar itu, mencurahkan kasih sayang masing-masing menurutkan gairah nafsu mereka yang tak kunjung kering dan puas itu. Setelah itu, mereka lalu duduk di tepi pembaringan, seperti dua orang sahabat yang sedang berbincang-bincang, membicarakan tentang Hon Lei dan mengatur siasat untuk menghadapi pemuda itu. Begitulah, ketika Gan Hon Lei dibawa menghadap raja oleh dua orang perwira pembantu Li Song Kim itu, dia diterima oleh raja Ong Siul Chauan dengan gembira, namun tidak terlalu lama ah, engkau tentu Gan Hon Lei, putra Sile dan mendiang Gan Sute itu, kata Ong Siul Chauan sambil tersenyum memandang pemuda yang berlutut di depannya itu. Selama ini, engkau telah menuntut ilmu silat, Kepada siapa saja engkau berguru, Han Le Hon Lei tidak ingin menyebut-nyebut nama gurunya yang kini amat dibencinya itu, dan pula, gurunya ternyata adalah Ko Anjit, Su Heng dari raja ini sendiri yang tadinya sudah disangka mati, tentu kalau dia mengaku. Hal itu akan mengejutkan raja dan membuat dia repot saja harap paduka sudi mengampuni hamba yang selama ini hamba tidak ada kesempatan untuk datang menghadap. Selama ini hamba merantau dan hamba belajar silat di mana-mana, dari siapa saja tanpa guru tertentu. Ong Siul Chauan mengerutkan alisnya. Dia seorang yang cerdik dan dia pun tahu bahwa orang muda ini hendak menyembunyikan nama gurunya. Tentu ada alasannya yang kuat, maka dia pun tidak mau mendesak bagaimana dengan ibumu. Di mana ibumu sekarang ditanya tentang ibunya, Han Le menjadi semakin berduka, akan tetapi ditahannya agar dia tidak terbayang pada wajahnya ibu. Ibu telah meninggal dunia, suaranya mengandung haru dan kesedihan, sedih karena dia harus membohong dan mengatakan bahwa ibunya telah mati, atau lebih baik mati saja daripada hidup menjadi istri dari musuh besar yang membunuh ayah kandungnya. Keharuan dan kedukan Han Le itu diterima sebagai pengakuan yang sebenarnya oleh Ong Siul Chauan Ah, engkau anak yang malang, katanya jangan berduka, Tuhan mencinta orang-orang yang malang, terima kasih, Seri Baginda, Gan Hon Le, menurut laporan orang-orangku, engkau bertemu dengan mereka ketika engkau berkelahi melawan orang-orang yang memusuhi Taipeng. Dan engkau sekarang datang menghadap padaku, sesungguhnya, apa yang kau kehendaki kalau paduka sudi menerima, hamba ingin mengabdi kepada paduka, dia berhenti sejenak lalu cepat menyambung kembali, hamba ingin seperti mendiang ayah, ingin memebelah tanah air dan bangsa, mengusir penjajah mancu Bagusong Siul Chauan tertawa girang, engkau tepat sekali datang kepadaku kalau ingin menjadi seorang patriot. Mari kita hancurkan penjajah mancu, dan engkau akan kuangkat menjadi panglima sesuai dengan kepandayanmu. Untuk mengukur sampai di mana tingkat kepandayanmu, engkau harus menghadap Lei Chiang Kun yang bertugas untuk menguji para perwira baru. Bawa dia menghadap Lei Chiang Kun kata raja itu kepada Tiat Pi Kim Wan dan Seng Jin Sintou yang mengantar Han Le menghadap. Han Le mengaturkan terima kasih dan pergi bersama dua orang itu ke tempat tinggal Li Song Kim yang berada di bangunan sayap kiri. Dia disambut dalam sebuah ruangan yang luas di mana dia melihat seorang wanita berusia empat puluhan tahun yang masih nampak cantik jelita, dengan tahi lalat di pipi, pakaian yang amat mewah dan indah walaupun nampak ringkas dan agaknya ia merupakan orang yang paling dihormati di situ. Kursinya paling tinggi, dan belasan orang yang berpakaian panglima dan perwira duduk di kanan-kiri dan belakangnya, nampak bersikap hormat terhadap wanita itu, dan terhadap seorang panglima yang duduk di sebelah kiri wanita itu. Sekali pandang saja Han Le mengenal mereka. Wanita itu adalah panglima Li Song Kim, seorang panglima baru yang datang belum lama setelah dia dan ibunya berada di istana itu. Kiranya panglima itu kini telah menjadi seorang panglima besar yang tentu tinggi kedudukannya, kalau tidak, tidak duduk sejajar dengan Permaisuri. Karena di situ terdapat Seng Permaisuri, melihat betapa dua orang pengantarnya memberi hormat sambil berlutut, dia pun memjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Teng Ki sebagai seorang Permaisuri. Sepasang mata wanita ini berkilat. Ia membenci ibu anak ini karena ibu itu terlalu cantik sehingga menjatuhkan hati suaminya, bahkan juga menjatuhkan hati Li Song Kim yang kini menjadi kekasihnya. Akan tetapi, ia tidak membenci anak ini. Seorang pemuda yang memiliki ketampanan yang aneh, dengan sepasang matanya yang kebiruan dan tubuhnya yang tinggi besar dan tegap gagah. Apalagi kalau pemuda ini memiliki kepandaian tinggi dan dapat membantu Taipeng, tentu saja ia tidak membencinya. Ia tahu bahwa Han Lei memberi hormat dengan berlutut untuk menghormatinya, maka hatinya merasa senang bangkitlah orang muda dan duduklah di kursi yang kosong itu. Engkau berada di antara tokoh-tokoh pimpinan pasukan, tidak perlu terlalu banyak penghormatan seperti di dalam istana, setelah mengaturkan terima kasih, Han Lei lalu duduk, ikut menghadapi sebuah meja besar dan dia berhadapan dengan Li Song Kim dan Tang Ki. Dengan pandang matanya Han Lei menyapu mereka yang hadir dan ternyata ada 13 orang berpakaian perwira tinggi duduk di situ, jadi ada 15 orang dengan Li Song Kim dan permaisuri. Dan ruangan itu dijaga ketat oleh kepungan pengawal, baik yang nampak terang-terangan maupun yang bersemiungi. Yang terakhir sekali, pandang mati Han Lei bertemu dengan wajah Li Song Kim dan mereka saling pandang dengan sinar mati, tajam penuh selidik. Seorang pria berusia 45 tahun yang memiliki sepasang mati mencorong tajam dan membayangkan kecerdikan dan kelicikan, pikir Han Lei. Dia harus berhati-hati terhadap orang seperti ini kan Han Lei, kami mendapat tugas dari Seri Baginda untuk mengenal dirimu lebih baik, kata Li Song Kim dengan suara tegas dan pandang mati penuh selidik oleh karena itu, harap semua pertanyaan akan kau jawab dengan sejujurnya. Engkau datang untuk menghambakan diri kepada kerajaan sorga dari pasukan besar Taipeng, Benarkah Han Lei mengangguk? Tanpa menjawab apa yang mendorongmu bekerja membantu kami di sini saya ingin membantu gerakan Taipeng yang hendak menghancurkan kekuasaan pemerintah penjajah mancu dan membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah, kata Han Lei dengan jujur, tanpa ragu sedikit pun hem, tahukah hengkah siapa ayahmu, orang macam apa dia tanya pula Li Song Kim dan pertanyaan-pertanyaan ini memang sudah diatur sebelumnya, dirundingkan dengan Tengki Mendiang Ayah adalah seorang pahlawan, seorang pendekar dan patriot sejati jawab Han Lei dengan suara lantang benar sekali. Siapa yang tidak pernah mendengar nama pendekar dan pahlawan gansengmu semenjak Perang Madat? Kalau engkau ingin melanjutkan perjuangan Mendiang Ayahmu, mengapa engkau tidak mengikuti gerakan mereka yang menamakan diri pejuang takyat, yang dipimpin oleh Cheng Kok Han dan Li Hong Chang, dan diikuti pula OEH banyak pendekar pertanyaan ini merupakan pancingan yang berbahaya sekali. Kalau saja Han Lei tidak merasa begitu membenci gurunya, otomatis juga membenci kedua orang suhengnya itu, dan kalau saja dia disangka wakil pihak kulit putih sehingga dia melihat bahwa kelompok pejuang rakyat itu kini bersekongkol dengan pemerintah Mancu dan orang kulit putih, tentu tidak akan terjebak oleh pertanyaan Li Song Kim itu tidak jawabnya tegas kelompok pejuang itu telah menyeleweng, bahkan kini bekerja sama dengan penjajah Mancu, dan dengan orang kulit putih. Saya lebih setuju dengan perjuangan Taipeng yang jelas menentang penjajah Mancu, Li Song Kim dan Teng Ki saling lirik, nampaknya puas dengan jawaban itu. Li Song Kim malah tertawa Hahaha, engkau memang benar sekali, Geng Hon Lei. Ceng Kok Han dan Li Hang Chang itu sesungguhnya hanyalah pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjadi anjing penjilat bangsa Mancu. Mereka bergerak membantu penjajah untuk menentang kami, dengan dalih perjuangan untuk membohongi dan memikat rakyat. Akan tetapi, Han Lei, engkau tentu ingat bahwa ibumu adalah seorang wanita berkulit putih, Saya harap Chaing Kun tidak bicara tentang ibuku yang sudah, sudah meninggal kata Han Lei tak senang maaf, bukan maksudku untuk mengingatkan engkau kepada ibumu yang telah tiada, hanya, karena engkau berdarah orang barat, bahkan melihat warna matamu juga mudah dilihat bahwa di dalam tubuhmu ada darah orang kulit putih, apakah engkau tidak mempunyai pikiran untuk mengabdi kepada pasukan kulit putih yang kini berkuasa di seluruh bandar pelabuhan pertanyaan yang memikat dan juga menjemukan hati Han Lei. Dia paling tidak suka diingatkan bahwa matanya biru, bahwa ada darah campuran mengalir di tubuhnya saya terlahir di atas tanah ini, minum air dari tanah ini, biarpun ibuku seorang wanita kulit putih, namun beliau juga tidak suka kepada penjajah mancu. Tanah airku adalah di sini, dan saya bersedia membelanya dengan taruhan nyawa, tangki mengangguk-angguk akan tetapi Geng Hon Lei, ketahuilah bahwa semua tokoh pasukan Taipeng, para panglima yang kini berada di sini, semua memiliki kelebihan dalam kepandayan khas mereka masing-masing. Untuk menjadi seorang perwira yang memimpin ribuan orang tentara, dia harus memiliki ilmu kepandayan tinggi, baik dalam ilmu silat ataupun dalam ilmu perang. Dia harus gagah perkasa dan berani mati bersediakah engkau untuk diuji kepandayanmu dalam suatu pertandingan? Akan tetapi ingat, pertandingan silat dapat saja berakibat luka parah atau kematian Han Lei sudah menduga bahwa tentu dia akan diuji kalau hendak mengabdi kepada seorang raja hamba bersedia, jawabnya singkat. Kini Li Song Kim yang bicara, Geng Hon Lei, di antara perwira tinggi, ada tiga tingkat yang biasanya diuji di sini, dan di sini pula diputuskan tingkat mana yang dapat menerimanya. Tingkat ketiga diuji menandingi seorang perwira tinggi dan harus dapat bertahan sampai 50 jurus. Ujian tingkat kedua dihadapkan kepada dua orang perwira tinggi dan dia harus dapat bertahan sampai 50 jurus pula, sedangkan untuk tingkat pertama, dia harus bertahan selama 50 jurus menghadapi pengeroyokan tiga orang perwira tinggi. Tidak tahu tingkat mana yang akan kau tempuh kalau memang akan menjadi perwira, harus yang tingkat pertama, pikir Han Lei. Pula, di sini dahulu ibunya hanya menjadi seorang pekerja di dapur bagaimanapun juga, dia harus mengangkat nama ibunya, dan ayahnya pula. Dan agaknya tidak percuma selama ini dia digembleng mati-matian oleh gurunya, juga ayah kirinya, juga musuh besarnya. Saya ingin mengikuti ujian untuk tingkat pertama jawabnya dengan suara tegas. 13 orang perwira tinggi itu, yang rata-rata memiliki ilmu silat lebih tinggi daripada para pembantu Li Song Kim, saling pandang dan tersenyum mengejek. Orang muda itu terlalu sombong, pikir mereka melawan seorang di antara mereka saja mana mungkin bisa menang. Apalagi harus keroyok tiga. Di antara mereka semua, mungkin hanya Seng Raja, Seng Permaisuri, dan Li Chiang Kun. Saja yang akan mampu menang menghadapi pengeroyokan tiga orang di antara mereka. Juga Li Song Kim dan Teng Ki terkejut mendengar keberanian Hon Lai itu. Mereka sudah mendengar bahwa pemuda ini memang lihai, bahkan lihai memainkan pistol, tetapi menghadapi pengeroyokan tiga orang perwira tinggi. Sukar untuk dapat menang. Akan tetapi Li Song Kim sudah berkata kepada tiga orang di antara tiga belas perwira tinggi itu Kok Chiang Kun, Seng Chiang Kun, dan BHA Chiang Kun, harap kalian bertiga mengujikan Hon Lai ini selama lima puluh jurus tiga orang perwira tinggi itu bangkit dan senyum mengejek membayang di wajah mereka. Perwira si Kok bertubuh tinggi besar dengan perut gendut dan kepala botak, kedua lengannya panjang dan besar, dia kelihatan seperti seekor biruang ketika bangkit berdiri. Seng Chiang Kun bertubuh tinggi kurus, mukanya kuning, kumisnya hanya beberapa lembar berjuntai ke kanan-kiri mulutnya, matanya sipit dan mukanya meruncing model muka tikus, mulutnya tersenyum mengejek buruk sekali. Perwira ketiga, BHA Chiang Kun, bertubuh tegap dengan lengan dan leher di lingkari otot-otot yang besar, kelihatan kokoh kuat seperti batu karang orang muda, marilah kita main-main sebentar, kata Kok Chiang Kun dan mendengar ini, Han Lai bangkit berdiri dan mengikuti mereka ke tengah ruangan. Para perwira yang lain pindah ke kursi lain untuk menonton pertandingan ujian itu. Teng Ki dan Lee Song Kim, sebagai dua orang yang berilmu tinggi, keduanya telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari Haitok, menonton dengan macu bersinar-sinar penuh perhatian. Ingin mereka mengenal ilmu silat yang akan diperlihatkan oleh pemuda ini dari ilmu silatnya, mereka berdua tentu akan dapat mengetahui di apagrangan guru pemuda ini, atau dari perguruan dan cabang persilatan mana dia memperoleh kepandayannya. Kini Han Lai sudah berdiri di tengah dan tiga orang pengujinya itu berdiri di depan, dan kanan-kiri agak ke belakang, membentuk kepungan segitiga. Tiba-tiba Lee Song Kim teringat akan sesuatu dan dia berkata, Gain Han Lai, dalam pertandingan ini boleh dipergunakan senjata, akan tetapi sama sekali tidak boleh mempergunakan senjata. Api Han Lai tersenyum memandang kepada tiga orang yang telah mengepungnya dan dia pun menjawab, pistol sayap tidak akan saya pergunakan selama mereka ini pun tidak mempergunakan senjata rahasia, Chiang Kun, kepada tiga orang pembantunya, Lee Song Kim memperingatkan, Semwi, kalian bertiga, harap jangan mempergunakan MG, senjata gelap, karena dia memiliki pistol yang tak dapat dilawan oleh senjata gelap apapun. Jangan Semwi mencari kematian konyol, tiga orang perwira itu tersenyum, Bahkan Kok Chiang Kun tertawa Hahaha, menghadapi seorang muda yang pantas menjadi anak atau murid kami, kami sudah maju bertiga, bagaimana kami sampai hati menggunakan senjata gelap. Orang muda, bersiaplah dan jaga serangan kami mula-mula BHA Chiang Kun yang menyerang dari samping kiri. Pukulan perwira yang tubuhnya kokoh kuat ini cepat dan terutama sekali kuat bukan main. Terdengar bunyi berkerotokan dari otot-ototnya ketika lengannya meluncur dengan tangan membentuk cakar, mencengkeram ke arah pundak Hon Le dan serangan ini mendatangkan angin yang mengeluarkan suara mengiuk. Tahulah Hon Le bahwa dia menghadapi seorang ahli tenaga luar, tenaga otot yang terlatih baik dan dia dapat menduga betapa jari-jari tangan itu dapat menjadi keras seperti baja. Maka dengan lincah dan dengan gerakan tubuh yang ringan dia melakukan langkah patkua seperti yang dipelajarinya dari Bu Beng KWI dan dengan mudahnya dia menghindarkan diri dari cengkeraman itu, tubuhnya berputar ke kanan dan kini dia disambut oleh jotosan dari depan yang dilakukan oleh Song Chiang Kun. Sungguh berbeda sekali serangan Song Chiang Kun yang tinggi kurus ini. Tangannya juga terbuka, akan tetapi tidak mencengkeram melainkan menampar, akan tetapi walaupun nampaknya saja lengan kecil panjang itu bergerak perlahan dan tangan itu pun melakukan tamparan yang tidak keras ke arah kepalanya, namun Hon Le terkejut karena dia melihat betapa telapak tangan orang tinggi kurus ini mengeluarkan warna menghijau, tanda bahwa perwira tinggi yang seorang ini menguasai ilmu pukulan beracun yang sudah terkandung di dalam telapak tangannya. Dia pun tidak berani semibrono menerima atau menangkis tamparan itu, melainkan membuat langkah patkua po dan dia pun lolos dari tamparan ini dengan mudah sambutlah tiba-tiba menyambar angin keras dan kini Kok Chiang Kun sudah menyambut dengan totokan yang keras dilakukan dengan kedua tangan susul menyusul. Kok Chiang Kun tadi melihat betapa pemuda itu telah berhasil menghindar dengan mudah dari serangan kedua orang rekannya, berarti telah melewati dua jurus, maka dia pun maklum bahwa pemuda itu memang liai, dan dia pun segera maju menerjang dengan totokan-totokan bertubi. Dalam sejurus saja dia telah menyerang ke arah lima jalan darah terpenting di bagian depan tubuh Hon Le. Pemuda itu masih melanjutkan langkah patkua, dan dengan lincahnya dia pun berhasil menghindarkan diri dari totokan-totokan itu. Akan tetapi, kini Song Chiang Kun dan BHA Chiang Kun menyambutnya dari dua jurusan dengan serangan yang lebih berbahaya lagi. Song Chiang Kun melakukan tendangan ke arah lutut Hon Le yang dihindarkan oleh Hon Le dengan loncatan, akan tetapi BHA Chiang Kun yang memiliki lengan keras seperti baja itu telah menyambutnya dari belakang dengan pukulan beruntun ke arah punggung dan lambung. Terpaksa Hon Le kini menggerakkan tangan menangkis duk. Duk dua pasang lengan bertemu dan akibatnya, tubuh Hon Le terpental saking kuatnya tenaga lawan, akan tetapi tubuh BHA Chiang Kun tergetar hebat oleh tenaga sin kang yang terkandung dalam sepasang lengan Hon Le. Perwira ini seperti menggigil, kemudian menggoyang tubuhnya memulihkan keadaan tubuhnya, lalu menyerbu lagi lebih hati-hati. Kok Chiang Kun si perut gendut sudah akan menyerang lagi dengan totokannya yang berbahaya? Orang Shiko ini memang terkenal sebagai ahli totok yang lihai. Setiap totokannya dengan cepat dan tepatnya mengarah jalan darah yang melumpuhkan. Namun, dengan kelincahan gerakannya, Hon Le selalu dapat mengelap atau menangkis biarpun totokan-totokan dari kok Chiang Kun itu masih dibantu oleh cengkeraman BHA Chiang Kun dan tamparan-tamparan Song Chiang Kun. Di keroyok tiga orang perwira tinggi yang memiliki tiga macam serangan yang berbeda-beda gayanya itu, Hon Le tidak menjadi gugup. Dia mengandalkan kelincahan gerakannya, kecepatan dan juga ketenangannya sehingga dia selalu dapat menghindarkan dirinya. Sampai 30 jurus dia hanya memelah diri, kemudian mulailah dia mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya bergerak lebih cepat lagi, kini dia mulai membalas. Dan begitu dia membalas serangan tiga orang pengeroyoknya, mereka menjadi repot. Tengki memandang heran dan kagum, berbisik kepada Li Song Kim, gerakannya mirip gerakan suamiku. Li Song Kim mengangguk-angguk tentu saja, bukankah ayahnya masih sute dari suamimu akan tetapi ayahnya telah mati ketika dia dalam kandungan bisik pula Tengki. Seng Kim teringat akan hal ini dan dia pun memandang heran. Kalau ayah anak itu telah mati ketika dia berada dalam kandungan, jelas bukan ayah itu yang mengajarkan ilmu silatnya lalu siapa? Satu-satunya saudara seperguruan yang tinggal hanyalah Sri Baginda Raja. Tian Tok sendiri, Guru Gan Senggu dan Ong Siu Choan, telah lama meninggal dunia. Lalu dari mana anak itu belajar ilmu silat aliran itu? Agaknya, satu-satunya orang yang dapat mengajarkan ilmu-ilmu itu hanyalah Sri Baginda. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa Han Lei memperoleh semua ilmu silatnya dari Bu Beng KWI. Adapun Bu Beng KWI adalah Ko Anjit, murid pertama dari Mendiang Tiantok yang tentu saja memiliki dasar ilmu aliran dari Datuk Persilatan ini. Hanya bedanya, setelah Ko Anjit sadar dari kesesatannya semenjak menjadi murid Siao Bin Hud, dan dia berganti nama menjadi, semua ilmu silatnya telah berubah sifatnya, tidak lagi mengandung kelicikan dan kekejaman seperti aslinya. Bu Beng KWI telah memperhalus ilmu-ilmu silatnya sehingga biarpun dasarnya masih saja merupakan. Ilmu silat yang diajarkan oleh Tiantok, namun memiliki perkembangan lain dan sifatnya lebih halus dan indah. Karena dasarnya masih sama, maka tentu saja Tengki yang sudah mengenal benar ilmu silat suaminya, segera melihat persamaan itu. Tiga orang pengeroyok itu kini menjadi kewalahan dan biarpun mereka mengeroyok, Namun desakan-desakan Han Lei yang membagi-bagi serangan membuat mereka lebih banyak menangkis daripada menyerang. Han Lei menggunakan akal yang membuat dia terlepas dari kepungan ketat. Begitu ada yang menyerang, dia tidak menanti sampai dua orang yang lain juga ikut menyerang, Melainkan dia membuat gerakan cepat menyambut penyerang itu dan meloncat ke belakang si penyerang yang terpaksa membalikan tubuh dan dengan sendirinya, Dua orang kawannya juga berada di belakangnya dan Han Lei mendesak satu orang saja tanpa yang dua orang lagi dapat membantu. Kalau kemudian mereka mengejar dan datang membantu, dia melompat ke belakang pengeroyok lain dan mendesak orang ini dan dengan demikian, Dia tidak pernah dikurung dan tidak pernah harus menghadapi tiga orang pengeroyok sekaligus. Dia berloncatan dari satu ke lain orang, mendesaknya dan dengan Kari ini, Tiga orang perwira tinggi itu menjadi reput sekali dan setelah lewat lima puluh jurus, Mereka bertiga sudah mandi keringat dan baju di bagian dada masing-masing telah dapat terobek oleh jari tangan Han Lei. Cukup lima puluh jurus teriak. Tengki yang menghitung dan pertandingan itu memang sudah ada enam puluh jurus lebih. Para para jurid pengawal yang berjaga di luar, ikut pula menonton dan mereka itu terheran-heran dan kagum bukan main melihat betapa orang muda itu mampu menandingi pengeroyokan tiga orang perwira tinggi. Dan tiga orang perwira ini pun, melihat terobeknya baju di dada, melihat pula betapa setelah pertandingan dihentikan mereka mandi keringat dan napas mereka terengah-engah sedangkan pemuda itu masih nampak enak-enak saja, Maklum bahwa mereka bertemu dengan lawan yang amat angguh dan Han Lei, Engkau lulus dan kami akan memilihkan kedudukan yang tepat untukmu. Yang jelas mulai saat ini Engkau adalah seorang panglima kami kata Tengki dengan suara gembira memperoleh seorang pembantu yang demikian lihainya Kionghi, Selamat, Gan Chiangkun kata Li Songkim langsung saja menyebut Chiangkun kepada Han Lei. Kalau boleh aku bertanya, dari siapakah Engkau mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi itu? Apakah pernah Engkau dilatih secara diam-diam oleh Seri Baginda sendiri? Sri Han Lei terkejut mendengar pertanyaan ini walaupun dia harus berpikir keras menghadapi pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, ilmu silatnya yang dia dapatkan dari Bu Beng KWI, Sudah pasti mirip atau banyak persamaan, bahkan sama dasarnya dengan ilmu silat yang dimiliki oleh Seri Baginda Ong Siung Choan. Ayahnya sendiri telah meninggal dunia, juga Kuan Jit dikabarkan telah tewas, jadi dalam perguruan itu yang tinggal hanya Ong Siung Choan. Dari siapa lagi dia dapat mempelajari ilmu silat itu kalau bukan dari Seri Baginda? Dia tidak mau membuka rahasia Kuan Jit, musuh besar yang menjadi gurunya itu. Dia acar dik dan dapat mencari jawaban tepat dalam waktu sebentar saja saya tidak pernah dilatih oleh Yang Mulia Seri Baginda. Ilmu silat yang saya miliki adalah peninggalan mendiang ayah kandung saya. Ibu telah menyimpan kitab-kitab pelajaran yang ditulis saya, dan setelah saya besar, saya mempelajari kitab-kitab itu di bawah petunjuk guru-guru silat yang saya hubungi. Saya belajar sendiri dengan tekun, Chiang Kun Li Song Kin mengerutkan alisnya, tidak puas dengan jawaban itu belajar sendiri dari kitab, mana mungkin dapat menguasai sedemikian baiknya pula, ilmu silat dari Tian Tok, mana mungkin dapat dimengerti secara baik oleh segala guru silat biasa saja? Akan tetapi, dia pun tidak mendesak karena Teng Ki sudah bicara lagi Chiang Kun, untuk menjadi seorang perwira tinggi, seorang panglima yang baik dan dapat dipercaya, bukan hanya bermodalkan ilmu kepandayan silat tinggi. Yang terutama bagi kami adalah kesetiaan. Oleh karena itu, sebelum engkau membuktikan kesetiaanmu, tentu saja kami belum dapat menentukan kedudukan apa yang akan kami serahkan kepadamu. Akan tetapi mengingat bahwa engkau masih murid keponakan sendiri dari Yang Mulia Seri Baginda, hal itu sudah banyak menjamin. Karena itu, kami memberi tugas kepadamu untuk melakukan pembersihan terhadap para metu-meta pihak musuh, baik metu-metu kerajaan mancu, metu-meta para pemberontak yang menentang kami, dan metu-meta pihak kulit putih, yang beraksi di sepanjang perbatasan di utara. Bagian itu perlu dibersihkan untuk memperlancar gerakan kita menyerang ke utara. Bagaimana, sanggupkah engkau? Kami akan memberi pasukan secukupnya untuk keperluan itu, saya sanggup kata Han Le hanya hamba minta agar pasukan itu dipilihkan pasukan istimewa, tidak perlu terlampau banyak, dan mengenakan pakaian preman, Demikianlah, mulai hari itu, Gan Han Le diterima sebagai seorang panglima muda oleh Raja Ong Siu Cho An, bekerja di bawah tengki dan Lee Song Kim, dan diberi tugas untuk membersihkan metu-meta musuh yang bergerak di bawah tanah di daerah perbatasan utara. Semenjak Han Le melakukan tugas ini, banyak metu-metu yang dapat dibunuh atau ditangkap, dan dalam waktu beberapa bulan saja daerah perbatasan itu menjadi bersih. Nama Gan Han Le dikenal oleh kalangan metu-meta, baik dari kerajaan mancu, dari para pejuang rakyat, maupun dari pasukan kulit putih dan diadita kuti. Tentu saja hal ini amat mengirangkan hati tengki dan Lee Song Kim, karena selain mereka memetroleh seorang pembantu yang cakap, juga Raja Ong Siu Cho An menjadi girang dan puas. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya ini, jelas sikap keras teranpa ampun terhadap metu-metu kerajaan mancu, akan tetapi dialunak terhadap metu-meta orang kulit putih atau metu-meta para pejuang rakyat. Bahkan kalau ada metu-meta pejuang rakyat yang tertawan, dia membujuk agar mereka itu sadar dan maklum bahwa Taipeng adalah rekan seperjuangan untuk menumbangkan kekuasaan penjajah mancu, bukan musuh atau saingan. Dan dia agak kelunak terhadap metu-meta orang kulit putih mengingat bahwa ibunya adalah bangsa kulit putih pula. Yang menjadi sasaran utamanya adalah kerajaan mancu. Banyak orang, di antara mereka bahwa orang-orang bangsa mancu sendiri, apalagi orang-orang hon yang merasa terjajah, merasa muak dengan kehidupan yang diisi dengan kera-kera yang tak tahu malu oleh Ibu Suri Cusi tak dapat disangkal bahwa ia adalah seorang wanita yang penuh ambisi, keras hati, serdik, berani dan pandai. Untuk mempertahankan kedududannya sebagai orang nomor satu yang mewakili Kaisar Bocah, puterannya sendiri, ia tidak segan-segan menyingkirkan satu demi satu lawannya secara kejam dan tak mengenal ampun. Kedudukannya menonjol dan semua pejabat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, tahu belaka bahwa bagi mereka, tidak ada pilihan lain kecuali mentaati segala perintah yang dikeluarkan oleh Ibu Suri Cusi sebagai wakil Kaisar. Tidak taat berarti dipecat atau bahkan mungkin saja dihukum berat. Ada kabar yang bocor dari istana bahwa karena dalam suatu permainan catur, seorang abdi berani mengalahkan Ibu Suri Cusi, langsung saja dia dihukum penggal kepala. Dosanya adalah meremehkan, merendahkan dan menghina Ibu Suri Cusi. Dan ini sama pula dengan menghina Kaisar karena Ibu Suri Cusi adalah ibu kandung Kaisar. Akan tetapi yang membuat Yeubwe merasa muak dan tidak betah lagi tinggal di kota raja, apalagi di dalam istana, adalah melihat kera Ibu Suri Cusi mengejar kesenangan, memuaskan nafsu berahinya. Melihat betapa wanita ini tidak malu-malu untuk berjina dengan seorang taikam, kemudian berhubungan gelap dengan tamannya sendiri, Yeubwe tidak betah lagi dan ia pun meninggalkan kota raja dan pulang ke rumah orang tuanya. Ayah ibunya menyambut pulangnya Seng Puteri dengan gembira dan mendengarkan semua cerita dari pengalaman Yeubwe. Ketika Yeubwe menceritakan tentang peristiwa di dalam perjalanan melarikan diri keluarga Kaisar ke Yehol, dan pertemuannya dengan seorang pemuda yang bernama Gan Honle, kedua orang tuanya saling pandang dan mengerutkan alisnya dari ucapan Yeubwe, ayah ibunya ini dapat menduga bahwa putri mereka tertarik kepada pemuda itu. Tuhem, engkau belum tahu benar akan keadaan pemuda itu, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa dia seorang pendekar perkasa yang lihai sekali tanya Ceng Hiang kepada putrinya. Ah, tentu saja aku tahu bahwa dia lihai bukan main, ibu. Ketika rombongan keluarga Kaisar dihadang perampok, dialah yang menyelamatkan keluarga itu dan aku hanya membantu setelah dia hampir selesai membasmi perampok. Kemudian dia diminta oleh ibu Suri Cusi untuk mengawal rombongan, dan sampai sekarang dia masih mengabdi kepada ibu Suri tanya Ceng Hiang yang sudah mengenal benar watak para pendekar. Kalau benar pemuda itu seorang pendekar, tentu dia tidak sudi mengabdi kepada ibu Suri Cusi yang akhir-akhir ini ia dengar pula berita busuk tentang dirinya tidak. Dia terkena fitnah, ibu, dan hampir saja aku bentrok dengan dia. Hem, apakah yang telah terjadi? Yeubwe tanya Yeubwe yang ayahnya. Dengan panjang lebar Yeubwe lalu menceritakan betapa pada suatu hari, ia diutus oleh ibu Suri Cusi untuk mengejar dan menangkap atau membunuh Gan Honle karena pemuda itu berani kurang ajar terhadap ibu Suri. Tentu saja ia tidak berani membantah dan ia pun lalu melakukan pengejaran sampai akhirnya ia dapat berhadapan dengan pemuda itu dan engkau tentu berhasil menangkap pemuda yang kurang ajar itu, bukan tanya ayahnya. Tidak, ayah. Dia tidak bersalah. Bukan ayah yang kurang ajar, bahkan dia melarikan diri karena ibu Suri Cusi marah kepadanya setelah dia menolak kehendak ibu Suri terhadap dirinya. Kehendak ibu Suri, apa kehendaknya tanya Cheng Hiang, belum mengerti. Dengan kedua pipi berubah merah Yeubwe berkata, ia, ia mengajak pemuda itu berbuat yang tidak sopan. Dia menolak dan ibu Suri Cusi marah, memerintahkan pengawal menangkapnya akan tetapi dia dapat meloloskan diri, hem, sungguh tidak tahu malu Cheng Hiang berkata dan kedua pipinya juga menjadi merah akan tetapi, Anakku. Bagaimana kalau pemuda itu berbohong? Siapa tahu kalau dia memutar balikan kenyataan aku pun sudah menduga demikian dan dia menyatakan bahwa kalau dia yang mempunyai niat busuk itu, apa sukarnya bagi dia untuk memaksa ibu Suri? Aku percaya, ibu, karena memang dia lihai sekali, maka alasannya itu memang tepat. Selain itu, dia pun bukan orang sembarangan, dia putra seorang pendekar dan pahlawan yang terkenal, siapa namanya tadi tanya pula Cheng Hiang, tidak enak hatinya melihat betapa puterinya nampaknya benar-benar tertarik. Lanjut ke jilid 16. Terima kasih telah menonton!